Yang baru masuk lagi, dua unit mobil sejuta umat ya, Dehatsu Xenia. Yang depan ini tipenya Li, kalau yang belakang ini Mi. Dia logo Avanza hanya emblem terpasang, itu murah harganya. Bukan asli ya, harusnya ini Dehatsu. Cukup menarik, karena mobil ini banyak dicari konsumen. Mengingat, untuk konsumsi BPMnya juga irit, perawatan mudah. Semuanya 1000 cc ya teman-teman, ini seri yang 1000 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu review dari yang terdepan. Di depan kita ada Dehatsu Xenia Li Sporti 1.0 untuk tahunnya 2009. Nopelnya AI Ponorogo pajak hidup bulan 4 untuk platnya sampai 2025. Jadi pajaknya masih sampai bulan depannya, di akhir tanggalnya. Untuk beban pajak per tahunnya, Rp1.600.000.000. Yang belakang lebih murah Rp1.200.000.000, karena serinya lebih rendah di bawahnya ya. Untuk harganya sendiri, yang depan ini kita banderol di angka Rp80.000.000.000, kalau yang belakang Rp75.000.000.000. Kondisi spesifikasinya mari kita lihat. Ini yang seri Sporti, dia fiturnya sudah terlengkap. Mulai dari fog lamp depan. Di sini ada tambahan kayak semacam ini ya. Bumper yang melekat pada bumper bawaannya. Velgnya juga sudah racing bawaan dari sononya. Ada stop, maksud kami sepian on sign. Di masing-masing handle sudah krum. Di sini bagian list body tertulis ini. Seri yang sporty. Untuk lapisan catnya, masih tipis ya. Semuanya masih tipis. Bagian pantat belakang. Sudah lengkap. Wipper belakang. Untuk ketebalan bannya, masih kisaran 70-80%. Semuanya masih tebal. Kalau body masih tipis. Masih tipis. Di bagian kacanya, tampak masih utuh. Tidak ada bekas tambal ziller. Pada bagian atap atas, dia kanan-kiri sudah ada rail roof-nya. Untuk seri yang sporty. Kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk panel por window. Empat masih fungsi normal. Lengkap ini ya. Ada sentral lock-nya ini. Electric mirror. Yang kanan masih normal. Untuk yang kiri, dinamonya masih nyala. Cuma kurang nyantol bagian rail-nya. Kilometernya di angka 198.000. Ini karena bekas dikasih sarung ya. Agak ngelupas. Untuk bangku joknya masih original. Semua original. AC-nya juga adem. TV double din. Ke bangku yang tengah. Untuk busa joknya masih bagus semua ya. Bagian plafon. Atapnya. Tampak utuh. Di bagian pintu yang paling belakang. Tampak masih utuh ya. Hidrolik penyangga. Masih fungsi normal. Di sini. Untuk lengkitan bodi. Tampak juga masih ori. Pada bagian ruang mesin. Untuk alfron-nya. Tampak masih bagus. Bagian sasis aman. Kolong bodi. Dia sudah VVTI ya teman-teman. Ini dihadir untuk yang Xenia ini. Dua-duanya sudah VVTI. Akan coba kita nyalakan untuk suara mesinnya. Posisi mesin sudah nyala. Ini pan belnya ya. Pan bel karetnya. Oh hilang sendiri. Mesinnya halus ya. Sangat normal untuk mesinnya. Belakang bagian ini. Dinding kenalpotnya juga masih bersih. Tidak ngebul untuk kenalpotnya. Tidak ngebul putih maksud kami. Untuk suspensi kaki-kaki juga masih enak. Xenia LE Sporty 2009. Harganya tadi. Rp 80 juta. Yang minat monggo. Silahkan cek. Atau hubungin dulu ke rumah keteng kami. Untuk yang di belakangnya ini. Xenia MI. 1.0. Untuk tahunnya 2008. Sama-sama sudah VVTI ya untuk mesinnya. 1.000 cc. Nopolnya AE Madiun. Untuk pajaknya hidup bulan 8. Plat sampai 2025. Ini lebih murah untuk beban pajaknya. Cuma kisaran Rp 1.200.000. Harga mobil cukup menarik. Rp 75.000.000 masih bisa nego. Untuk speknya. Dia sudah full upgrade ke yang LE ya. Malah menyerupai kayak Avanza. Soalnya dari emblem diganti punya Toyota. Kondisi mari kita lihat. Warna hitam. Transmisinya ini manual. Bodinya original teman-teman. Belaknya juga racing. Untuk ketebalan bandnya masih kisaran 70-80%. Masih tebal semua. Ini bagian stop lampnya yang belakang. Dia pakai punya Avanza yang VVTI ya. Seperti ini. Bagian pantat. Bagian bodi sisi samping kiri. Kaleng semua. Sudah sepian sein. Lengkap fog lampnya kanan-kiri. Grillnya bagian sini. Dia juga persis kayak Avanza. Atas juga ada rail roofnya. Bagian kaca tampak juga masih utuh. Tidak ada bekas tambal sealer. Kita ke bagian interior. Sudah kentara jelas ya. Di sini. Bagian door trimnya harusnya kan datar. Ini sudah dikasih kayak. Semacam. Ini. Wadah atau tempatnya. Panel power window. Ini pasangan aja. Ini kalau. Tampilannya udah agak jelek. Kita ada yang baru. Nanti kita bawakan. Sudah. Tersedia. Kemarin kita taruh di bagian belakang. Tapi. Entah kalau dipindah sama crew kita. Tapi udah ada yang baru. Bagian handle sini. Kanan-kiri ya. Power window-nya masih fungsi normal. Bagian setirnya sendiri juga pakai. Ini. Persis Avanza. Kilometernya 116.000. Termisi tadi manual. AC-nya adem. TV double din. Ini joknya double teman-teman. Dalamnya juga masih ada. Tapi warna biru malah dalamnya. Ke bangku yang tengah. Lengkap power window ya. Depan belakang. Masih rapi untuk bagian interior. Bangkunya tiga baris. Atapnya bersih. Kita ke bagian ruang mesinnya. Untuk Avron. Tampak masih bagus. Ini Avron-nya. Masih utuh. Disini bagian sasis. Tampak masih utuh. Masih ori. Untuk kolong-kolong bodi. Bagian. Bawah kap mesin. Sasisnya masih bagus semua ya. Kap atas. Bagian komponen mesin. Sudah VVT-i ya. Mesinnya terlihat bersih. Coba kita hidupkan. Posisi sudah nyala. Mesinnya halus ya. Mesin halus. Ke bagian belakang. Pembuangan nasab kenal pot. Ini kenal potnya goyang. Kenal potnya juga bersih. Tidak ngebul putih. Mesinnya masih sangat normal. Untuk suspensi kaki-kaki. Ada bunyi-bunyi dikit. Masih wajar. Senia MI 1.0. Tahunnya 2008. Harganya tadi. Rp75.000.000 yang minat monggo. Silahkan cek ke sini. Atau hubungi kuru marketing kami dulu. Ya terima kasih. Teman-teman semua. Semoga dapat memberi manfaat. Akhir kata. Mari kita jalin silaturahmi lewat transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.